Hai Sobat Prediksi, balik lagi bersama gue Joe di channel Prediksi Oficial yang selalu mengulas alur cerita drama dan juga film terbaik. Pada video kali ini, Joe akan mengulas sebuah sinopsis drama Malaysia dengan judul Gerak Khast Undercover. Nah, drama ini merupakan sebuah siri drama televisyen aksi Malaysia tahun 2021 yang diarahkan oleh Syafiq Yusuf, terbitan Skop Production. Drama ini merupakan siri terbitan turunan daripada Gerak Khast 1999 hingga tahun 2021, guys. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa alur ceritanya, berikut ulasannya. Drama ini menceritakan tentang kisah pasukan pegawai polis yang sedang menyiasat dan menyelesaikan kes jenayah yang sangat sengit. Baiklah, sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail, rasanya kurang lengkap, guys. Bila kita tak tahu lagi siapa saja deretan para pelakon dari drama Gerak Khast Undercover. Nah, siapa saja mereka? Ini dia deretan para pelakonnya. Di deretan pertama ada Eislan Yusuf yang memerankan tokoh Zamri. Erafazira sebagai Jeslina. Arun Aziz sebagai Zaki. Raja Afik sebagai Malik. Elizabeth Tan sebagai Eli. Ruzana Ibrahim sebagai Rita. Salina Saibi sebagai Salina. Farid Amirul sebagai Lim. C. Kumaresan sebagai Kumar. Syirah Iskandar sebagai Syirah. Asemi Zal sebagai Mazlan. Nur Khalidah Balkis sebagai wartawan Alia 999. Safwan Yusuf sebagai Wan. Dan masih banyak lagi. Lanjut ke ulasannya. Sepasukan pegawai polis yang bertugas risikan bagi memberantas kes jenayah. Dan tahukah kalian guys? Setiap episodnya, drama ini akan memaparkan kes-kes jenayah yang berlainan. Nah, di antaranya kes yang akan diberantas adalah kes jenayah yang membabitkan kumpulan kongsi gelap remaja. Kes pengendaraan dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Kes sindikat penipuan jual beli kereta. Kes pelacuran. Dan juga kes geledai dadah dalam kalangan pelajar kulit. Serta kes-kes lainnya. Perlu kita ketahui, drama ini berjumlah 30 episode. Dan yang lebih menariknya, drama ini akan ada pelakon undangan. Di antaranya seperti Rosham Nur yang memerankan watak Tony Bono, yang merupakan kedua sindikat. Angeline Nathan sebagai Erika. Jeremy Bo sebagai Roland Chai. Kenji Sawahi sebagai Francisai. Asrul Faisal sebagai orang suruhan Tony Bono di Thailand. Tidak hanya itu, bahkan pelakon hebat lainnya seperti Izam Ismail dan juga Rahim Umar, juga turut menjadi pelakon undangan dalam drama Gerakas Undercover. Jom, sama-sama kita prediksikan macam mana pasukan polis ini mengatasi kes jenayah. Akankah pasukan polis ini mampu menangani setiap kes yang mereka terima? Mungkinkah pasukan ini akan kalah ketika berhadapan dengan ketua sindikat besar? Oke, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan dari drama Gerakas Undercover yang telah memulakan tayangan pedananya di TV3 pada 1 Oktober 2021 lalu. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di review film dan drama berikutnya.